Bismillahirrahmanirrahim 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 Eh ini Bu Acif pada jawab salam Apakah gak sih? Eh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Eh, kayak lagi punya remit Tau belom gak? Yang senyum Ya Sama-sama yuk Kita memuji Allah Karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Hari ini Allah kembali mengizinkan kita Untuk duduk di masjid Asaf Emrah bin Taruh Bersama Dia Rizkit Siapa yang masih ingat? Nih dengerin ya Dia Rizkit Aku cinta Israel Ini adalah yel-yel sejak tahun 2017 Kala itu teman-teman tahu Dan kala itu teman-teman banyak yang sudah ngaji Alhamdulillah Generasi tahun 2017 Sudah banyak yang Gede Terus belajar Iphone Sekarang Kak Yogi Ajarin lagi ya Kalau Kak Yogi bilang Dia Rizkit Aku Lanjutnya Lanjutnya Di mana lanjutnya? Aku Cinta Nih bikin Kayak gini nih Bisa gak? Bikin itu tuh Apa namanya? Lope-lope Gimana caranya? Coba bikin lope-lopenya Coba 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 lagi Cinta Cinta Udah bisa belum? Cinta 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 Islam Cinta Islam Sampai kena temennya Isram Siap ya Jadi Aku Cinta Isram Siap Dia risik Aku Cinta Isram Alhamdulillah Adik-adik yang kayak dicintai Karena Allah SWT Kita hari ini Mau sedikit Saling menasehat Biar sama-sama Bareng-bareng masuk Siapa yang Mau masuk syurga Bilang mau Siapa yang Mau ke syurga Bilang mau Semangat Kak Yogi mau kasih contoh Aduh Aku lagi haus Kalau Kak Yogi haus Apa yang harus Kak Yogi ambil A Sepidol B HP C Air minum Ya bener Ada Lomba juga siap Kak Yogi pasti akan langsung kejar Yang namanya air Minum Aduh Aku harus sekali Bisa diminum Nggak bisa Bisa diminum Nggak bisa Bisa diminum Bisa Tadi kayak gini nanya Eh Boca Siapa yang mau masuk ke dalam syurganya Allah Semuanya mau masuk syurga Kalau mau masuk syurga Ya kejar Amalan-amalan Yang bisa mengantarkan kita ke syurga Karena kata Allah Wafi Zalikafan Ya Tanah Fasil Jukanya Lomba Nih Teman-teman sekarang lagi lomba Karena judul kita hari ini Cita-citaku mau masuk syurga Ya Kak Yogi bilang kemarin Kak Yogi Judul kajiannya apa? Kasih tau Judul kajiannya Dan kita-citaku mau masuk Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Kata Imam Ahmad Yuk Kata siapa coba? Kata Imam Ahmad Oke Kayak gitu tulis Ah Kata 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 siapa tadi? Imam Ah Ahmad Ketika ditanya Hei Imam Kapan sih Manusia itu Istirahat Tahu istirahat gak? Sebutkan contoh kita sedang beristirahat Tidur Tidur Ya Apa lagi? Masuk Kata Imam Ahmad Kapan manusia itu istirahat Bukan waktu Boko Bukan Kalau lagi bobo Malam nih Bismillah Allah Hukma Abu Tuh Wa Ahyam Besok pagi Bangun Wagi Dengan membaca doa apa? Alhamdulillah Yaa Hila Di Ah Yaa Naba Dama Aman Wa Ilai Hid Loh Fitan aman ini Tapi masih ada yang beristirah di belakang teman-teman Eh kita Kita Ibutin Kak Yogi Temanku 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 Yang ganteng Yang cantik Yang keteknya bau Tolong dong Kita Dode Nabi Biar Dapet Pahamat Soalnya Kalau berisik Jadi Temannya Hitam Kita Cek Lomba duduk dia Selama 5 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Dioris Isis Aku Cinta Islam Nanti Semakin Topak Insyaallah Ya Kata siapa tadi Kata siapa tadi Kata Imam Ahmad Istirahatnya Orang Islam Saat kakinya Menginjam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi seenak-enaknya tempat di dunia Teman-teman Bobo Bawang Capek lagi Sekolah lagi Belajar lagi Entah malam Bobo lagi Bangun lagi Alhamdulillahilladi Ahyana Bagdama Coba baca bareng-bareng ya Satu, dua, tiga Alhamdulillahilladi Ahyana Bagdama Amatana Wa ilaihi Teman-teman Bangun lagi Mandi lagi Aktifitas lagi Istirahatnya Cuman sebentar Tapi kata Imam Ahmad Kalau orang menginjakan kakinya di syurganya Allah Maka dia akan istirahat dengan fasilitas hotel bintang 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 tujuh Uh, yering Hotel bintang Banyak Biasanya hotel di dunia yang paling bagus hotel bintang berapa? Hotel satu Dua Tiga Empat Lima Ini tempat paling bagus di dunia Kalaupun teman-teman istirahat di hotel ini Bayar apa enggak? Bayar Bayar Pulang dari hotel Capek Bapaknya pusing Aduh Inap di hotel Duitnya Abis Tapi kata Imam Ahmad Kata siapa tadi? Kata Imam Ahmad Ketika kakimu engkau injakkan ke dalam syurga Engkau sudah melewati Segala pertanyaan dari Allah Engkau lewati jembatan Eh, belum, belum, belum Engkau lewati yang namanya hisab Apa itu hisab? Ditanya sama Allah satu persatu Sini gabung sini Ditanya semuanya catatan keburukan banyak Terus nanti harus ngelewati jembatan Ya, teman-teman Kita ngelewati jembatan Di bawahnya banyak buaya aja Tak? Terus nanti ada buaya Lagi nyebrang nih Tid 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 Nyemplung Dimakan sama apa? Dimakan sama buaya Ya, ya Itu cuma di dunia Lah, kalau nyebrangin jembatan Tidak terlalu ngelewati jembatan Gela 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 Tidak ada Ketika itu Kita nyebrang dalam keadaan gelap Tidak terlihat Kalau penyemplung Masuk di cabungin ke dalam Lerakannya Allah yang menjalankan Lantau 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 Pake sambal Lantau Oh bukan ya Apa-apa-apa-apa-apa Tolong 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 Gak bisa sayang Gak bisa lagi Kalau sudah nyemplung kesini Gak bisa lagi Diselamatkan Kecuali yang Allah Berikan Pertolongan Akan ada di sesi bagian 2 Nanti Cita-citaku masuk syurga Cerita tentang orang Yang merangkap Keluar dari Neraka Dan masuk ke dalam Syurga Insya Allah Sekarang kita mau cerita yang enak-enak aja dulu Anak soleh Duduk rapi Ayo Gimana coba Kalau kalian bilang duduk rapi Oke 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 Duduk rapi Duduk rapi Duduk rapi Kalau kayak gitu Duduk rapi Gini-gini Nih Lantai Hop Hop Siap Yang paling keren Mana ya Duduk rapi Duduk rapi Duduk rapi Nih-nih Lantai Hop Hop Oke Konsentrasi 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 Lantai Lantai Duduk rapi Kalau Kayogi bilang duduk Diam Teman-teman cukup Mengatakan Siap ya Biar Teman-temannya Terbantu untuk Diam Oke Duduk Diam Teman-temanku Jangan Berisik ya Aku Mau Belajar dulu Oke Bawa senyum Kalau ada yang ngobrol Kita tangkap Kita masukin ke kandang Si Nanti Kajian Bulan depan Disini Kita kasih Kandang Kita kasih Singa Yang berisi Ini Masukin Biar Dia ngobrolnya Sama siapa Siap Siap Oke Kata imam Siapa tadi Sayang Kata imam Ahmad Kalau Orang Islam Itu Orang Mumin Istirahatnya Kalau Kakinya Sudah Masuk Kedalam Syurga Ya Karena Prosesnya Enggak Gampang Oh Abi Umi Enggak Bisa Bantuin Kita Karena Allah Mengabarkan Ya Mayafir Ulmar Umin Wa Ummi Wa Sori Bakini Wa Dengi Lih Bun Lim Min Ho Ya Umi Izin Syaf Yumi Umi Abi Sibuk Kita Sendirian Berjuang Lari Kesana Lari Kesini Saat Semuanya Sudah Dilewati Kita Berhenti Di depan Gerbang Masuk Kedalam Syurga Itulah Yang Dinamakan Dengan Istirahat Yuk Kita Kejar Emang Ada Apa Saja Di Dalamnya Satu Di Syurga Tidak Takut Lagi Tes 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 Di Syurga Teman Teman Enggak Takut Lagi Dalilnya Apa Dalilnya Teman Teman Bisa Buka Al-Quran Surat Al-A'rof Surat Apa Sayang Surat Al-A'rof Ayat 5 Eh Ayat 40 9 Kata Allah Udahulul Jannata Lah Khawfun Alaikum Wala Antum Tahzanun Sayang Orang Kalau Udah Masuk Surga Tidak Tidak Lagi Paket Tak Takut Lah Emangnya Kenapa Orang Kalau Mau Masuk Hotel Ada Yang Ketakutan Takut Apa Ayo Takut Bayarnya Mah Mahal Udah Nyampe Di Atras Dia Naik Ke Lantai Lantai Berapa Naik Lantai Paling Tinggi 100 Lantai 100 Dia Pengen Istirahat Hotel Bintang 5 Sampai Di atas Tiba-tiba Ada Hantu Masa Hantu Nginap Di hotel Sampai Di atas Tiba-tiba Terjadi Gempa Tumpuk Tumpuk Apa Yang Terjadi Sama Gedungnya Ada Perasaan Takut Atau Ketika Dia Lagi Naik Lift Soalnya Dari Lantai Satu Ke Lantai Atas Harus Naik Lift Lagi Naik Lift Ada Perasaan Takut Takut Apa Takut Liftnya Mati Kalau Liftnya Mati Nggak bisa Keluar Gimana Bicaranya Tapi beda Dengan Orang Masuk Syurga Kata Kata Allah Kalian Tidak Ketakutan Lagi Makanya Dulu Para Sahabat Saat Menghadapi Musuh-musuh Di Peperangan Tidak Ada Yang Takut Kena Pedang Kita Dulu Pernah Cerita Tiga Jenderal Hebat Yang Meninggal Di Perang Mukta Ada Siapa Aja Jafar Bin Abid Talib Abdullah Bin Rawaha Zaid Zaid Bin Harisah Bayangkan Mereka Mereka Tertusuk Pedang Bahkan Kita Pernah Cerita Dulu Disini Bagaimana Jafar Bin Abid Talib Saat Turun Dari Kudanya Sambil Yang Dibayangkan Itu Bukan Rasa Sakit Beliau Sambil Mengatakan Sambil Mengibaskan Pedang Pedang Jafar Bin Abid Talib Cuman Punya Cita Cita Masuk Jafar Bin Abid Talib Turun Dari Kudanya Kudanya Kakinya Diapain Kakinya Dipotong Dia Tidak Mau Kudanya Dipakai Sama Orang Kafir Dipotong Kemudian Dia Pegang Pedang Dia Pegang Bendera Takut Atau Tidak Tidak Dihadapi Musuh Padahal Waktu itu Teman-teman Musuh Yang Menyerang Dari Mana-mana Sampai Pada Saat Dia Berperang Kena Tangannya Sampai Tangannya Sampai Tangannya Hilang Ya Allah Itu Sudah Meninggal Atau Belum Beliau Bangun Lagi Gak Ada Rasa Takut Sedikitpun Dari Beliau Karena Beliau Tahu Nanti Akan Masuk Surga Yang Tidak Ada Rasa Takutnya Angkat Lagi Pisau Eh Pisau Lagi Apa Pedang 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 Dipegang Lagi Tangan Dirinya Tapi Karena Orang-orang Musuhnya Banyak Bangun Yang Ada Jafar Kemudian Diserang Lagi Sampai Tangannya Sudah Meninggal Atau Bener Masya Allah Habis itu Ditusuk Lagi Oleh Orang-orang Ditambang Lagi Ditusuk Lagi Beliau Tidak Meninggal Meninggal Sampai Akhirnya Beliau Terusuk Dan Jauh Wafat Setelah Itu Dicari Sama Nabi Mana Jasadnya Jafar Eh Sama Para Sahabat Karena Nabi Bapak Itu Dicari Ternyata Tubuhnya Penuh Dengan Luka Apakah Beliau Ketakutan Sayang Tidak Beliau Tidak 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 Karena Allah Menjanjikan Orang Yang Wafat Dalam Keadaan Syahid Untuk Masuk Syurga Tanpa Rasa Takut Dan Tanpa Rasa Sedih Ini Yang Pertama Kenapa Kita Harus Punya Cita-cita Masuk Syurga Yang Kedua Banyak Di Syurga Banyak Keindahan Sayang Siapa Yang Setuju Setuju Apa Ikutin Kayak Dulu Ya Yang Pertama Tidak 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 Takut Tidak Tidak Takut Banyak Keindahan Banyak Keindahan Mana Mana ceritanya Ada di Surat Al-Insan Ayat Nomor 20 Eh Teman-teman Sekarang Kayuji Mau Tanya Masjid Ini Indah Apa Enggak Yang Paling Rapi Lomba Duduk Rapi Kita Rapi Rapi Nanti Yang Paling Rapi Dia Boleh Pulang Duluan Tapi Kalau Banyak Yang Ngobrol Pulang Belakangan Sampai Malam Jam Satu Oke Anak Soleh Anak Soleh Duduk Rapi Mana Hab-habnya Semangat Opak Hab-hab Coba ya Duduk Rapi Rapi Masih Kurang Duduk Rapi Rapi Teman-teman Ada Berapa Alasan Kenapa Harus Punya Cita-cita Masuk Surga Dua Yang Pertama Kenapa Tidak Takut Di Surga Yang Kedua Banyak Apa Banyak Kegindahan Soalnya Allah Berfirman Ada yang Masuk Itu Namanya Surat Al-Baqarah Ya kan Bukan Surat Apa Oh Iya Kata Allah Kabirah 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 Engkau Arahkan Pandanganmu Kemana Aja Engkau Akan Dapati Yang Namanya Keindahan Dan Engkau Akan Dapati Kerajaan Besar Yang Besarnya Sepuluh Kali Lipat Dari Kerajaan Yang Ada Di dunia Teman-teman Jadi teman-teman Ngeliat kesona Cakep Cakep Ngeliat kesana Cakep Cakep Ngeliat kesana Cakep Cakep Ngeliat kesana Cakep Apalagi Di surga Banyak Sungai Banyak Apa sayang Ada Sungai Susu Siapa yang suka Minum Susu 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 Ayam Apa Susu Sapi Susu Ayam Apa Susu Kecowang Eh Sebentar Teman-teman Suka Susu Suka Madu Nggak Nanti Ada Air Sungainya Madu Juga Ada Lagi Namanya Sungai Homer Tau Sungai Apa Sayang Homer Yang Kalau Di dunia Bikin Kepala Pusing Tapi Disana Nggak Nanti Surganya Itu Mengalir Dimana-mana Adik-adik Bisa Ngeliat Boleh Nyemplung Nggak Kayo G Boleh Boleh Minum Nggak Boleh Mau Nyemplung Mau Tenggelam Mau Boboan Boleh Minum Aku Minum Sungai Susu Aku Mau Minum Sungai Sungai Madu Ayo Kalau Begitu Nanti Disembutin Dan Tenang Nggak Disembutin Insyaallah Karena Di syurga Itu Semuanya Indah Adik-adik Mau Apa aja Pemandangannya Bagus Karena Allah Kabarkan Terima Lill Muttagina Mefazah Hadai Tawa An Namba Kemana-mana adik-adik melihat indah semua Lain ke taman indah bahkan rumah-rumahnya terbuat dari emas dari permata Gak ada bau yang tidak sedap semua wanginya wangi khas Turi haru masya Allah beda sama di dunia Adik-adik tadi berangkat udah pada mandi Jepur Jepur Habis mandi Pakai sabun cuci Eh sabun dekat Pakai sabun mandi Semprot keteknya Sudah wangi Masya Allah nak harum banget Entar pulang dari kajian Ya Pulang dari kajian Bau apa nih Bau ngetek Bau apa nih Puk di celana Ya karena di dunia emang ada bau Tapi kalau di syurga gak ada bau Semuanya indah semuanya cakep Bahkan orang-orangnya semuanya muda Enggak ada nenek Enggak ada kakek kan Semuanya muda Dikatakan umurnya semua sama Tiga puluh Berapa tahun? Sif Tiga puluh tiga tahun Semua sama Jadi nanti kayogi sama kalian Kita entar seumuran Kalau Allah memasukkan kita Kedalam Syurganya Allah Siapa yang mau masuk syurga? Alhamdulillah Kalau mau masuk syurga Duduk rapi Diam Gak boleh berisik Siapa yang mau dimasukin Ke kandang singa? Mau pilih kandang singa Apa? Kandang gajah? Gajah Siapa saja yang berisik Nanti dipulangin Naik odong-odong Anak soleh Siapa yang mau pahala Bilang mau Siapa yang mau pahala Duduk rapi Rapi Teman-teman Mau dapat pahala enggak? Oke Jawab yang kompak ya Siapa yang mau Jadi orang hebat? Orang hebat itu Bujuk duduknya Siap ya Siapa yang mau Jadi orang hebat? Siapa yang mau Jadi orang sukses? Masya Allah Yang kom Sayang Sayang Gitu Lagi ya Siapa yang mau Jadi orang hebat? Orang hebat Sayang Oke 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 Mulai cakep Mulai cakep Ajak temannya Ajak temannya Oke Siapa yang mau Jadi orang hebat? Orang kuat Orang sukses Orang berhasil Siapa yang mau Jadi orang hebat? Siapa yang mau Jadi orang fitter? Siapa yang mau Jadi orang sukses? Siapa yang mau Jadi orang hutan? Angkat tangannya Kamu Angkat tangan lagi ke atas Sudah belum? Sudah? Angkat tangan ke atas Pegang pundak teman Kanan dan kirinya Sudah? Oke Kalau kayu bilang ke kanan Goyang ke kanan ya Kalau ke kiri Goyang ke Kiri Siap Kanan Kompak sambil bilang kanan Kanan Kiri Kiri Kanan Kiri Kanan Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Sekarang Arah sebaliknya Kalau kayu bilang kanan Kalau kayu bilang kiri Kanan Yang jatuh Digetok Siap 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 Anak soleh Anak soleh Anak soleh Eh sebenarnya Tadi kata imam Siapa Oke lah Kalau begitu Kanan Kiri 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 Kanan 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 Kiri Angkat tangan ke atas Alhamdulillah Lomba duduk rapis Bagus dong Sob pertama seratus 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 Cuma di belakang aja nih Biaris hit Aku Cinta Islam Sayang Berapa alasan yang sudah kaya diajarkan Kenapa kita harus punya cita-cita masuk syurga Ada dua ya Yang pertama tidak takut Yang kedua banyak keindahan Yang ketiga Makanannya enak Apa sayang Makanannya Eh Enak Siapa yang suka makan enak Makan lezat Makan enak Makan sapi Sapi hidup Sapi hidup dimakan Enak Makanan 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 Enak Makanan Enak Ikutin Kak Yogi lagi Kutubuha 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 Dania Kutubuha Dania Sayang 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 Kalau sekarang Kita mau makan buah Kita harus pergi ke toko Buah Sampai di toko Bang 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 Pilihin buah yang paling Manis Dikasih buahnya Cuk Cuk Nyam 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 Enak Eh Pas sampai di rumah Kita ambil buahnya Hop Pas dimakan Buahnya Asem Terus Kita harus capek Capek Pergi ke toko Atau adik-adik Nelihat rambutan Tahu rambutan gak Ya Rambutan Ngelihat rambutan Rambutannya udah merah-merah Teman-teman mau naik Sampai di tengah perjalanan Tiba-tiba Diserang oleh sekelopo Semut Ya Semutnya masuk ke dalam celana Semutnya masuk ke dalam celana Gigitin yang ada di dalam celana Habis itu Dapet rambutan sedikit Pas lagi mau makan rambutannya Gak taunya semutnya gigit bibir kita Ya Udah itu mau turun Turun Di tengah perjalanan turun Tiba-tiba Diserang oleh sekelompok Lebah Tangannya lepas Akhirnya dia Terjatuh Sampai di bawah Ternyata di bawahnya Ada kotoran kebol Jatuh nek Emang dunia itu Lelah sayang Mau makan buah aja Susah Tapi kalau di syurga Enggak Kata Allah Kutu Puhadaniah Metiknya itu pendek-pendek Misal Kak Yogi lagi duduk Karena sifat penduduk syurga itu Mutatii Nafiha Alam Lagi santai-santai nih Pengen makan Duren Durennya Sama pohonnya Akan datang Mendekati Teman-teman Siapa tadi mau duren Mau duren Tiba-tiba Durennya ada di depan mata kita Tinggal kita makan Siapa ini Masukin ke kanan singa Masukin ke kanan singa Lomba duduk Mau makan buah apa lagi sayangku Mau makan buah anggur Buah anggurnya akan datang Kita tinggal Semua makanannya enak-enak Abis itu gak bikin sakit Perut Beda sama makanan di dunia Ada sebagian yang seneng jajan Yes Yes Akhirnya aku bisa jajan Abis jajan Dimakan Enak banget Ini permennya Warna merah Oh jangan ya Enak permennya Abis makan permennya Malah sakit Abis sakit perut Izin ke belakang Ke kamar mandi Kentut dan buang air besar Tapi di syurga sayang Di syurganya Allah Gak ada yang namanya Buang air Adik-adik mau makan apa aja Semuanya dinikmati Bahkan Allah kabarkan Walah mitoyrim mimma Yes Tahun Adik-adik makan daging Yuk makan daging apa Daging sapi Kalau di syurga Makannya daging buburung Adik-adik lagi santai nih Makan apa ya Aduh Aku pengen makan daging nih Burungnya lagi terbang di atas Karena adik-adik mau makan daging burung Yang Allah kabarkan Walah mitoyrim mimma yas tahun Burungnya jatuh ke bawah Adik-adik Gak perlu repot Masak lagi Soalnya waktu dia terbang Terus jatuh ke bawah Burungnya udah jadi daging yang tinggal di Makan Mungkin dibakar Suka gak makan daging burung bakar Mungkin digoreng Atau Jadi dia lagi terbang nih sayang Burungnya lagi apa Bola gak gitu Aduh Aku mau makan daging burung nih Makan daging burungnya akan jatuh Langsung siap dimakan Gak kepanasan Gak nyangkul di dingin Gak bikin perutnya Sakit Itu sebuah kenikmatan Untuk orang-orang yang masuk syurga Beda sama di dunia Mau makan Makan apa misalkan? Makan sate Mau makan sate Harus punya Dua Dua Bisa gak kita bilang gini Aku mau makan sate Tiba-tiba satenya datang Gak bisa Aduh Aku pengen makan Aku mau makan ayam goreng Bisa gak ayam gorengnya langsung datang? Gak bisa Adik-adik kalau mau makanannya enak Makanannya ada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Oke sepek hafal Tiga poinnya Cita-citaku Masuk Kata imam Ahmad Istirahat manusia Saat kakinya menginjak Syurga Emang di syurga Ada apa aja sih? Kenapa cita-cita kita harus ke syurga? Satu Di syurga gak lagi? Ta Takut Yang kedua Di syurga banyak apa? Banyak indah Kalau di dunia mah tempat indahnya Sebatas Yang kita lihat Ada yang indah Ada juga yang jelek Contoh Pernah ngeliat Tumpukan sampah gak? Menurut teman-teman Tumpukan sampah itu Baik atau tidak baik? Wangi apa bau Tidak sedap Tidak sedap Itu di dunia Sekarang mah enak tuh Menihat wajah-wajah yang cakep-cakep Eh Giliran ntar keluar dari masjid Aduh Ada kotoran sampah Ada kotoran hewan Dan teman-temannya Maka Kalau mau Istirahat yang enak Seperti kata imam Siapa tadi? Kata imam Ahmad Kita istirahatnya Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang masuk syurga? Alhamdulillah Berarti Mulai dari sekarang Pasang cita-citanya Coba bacakan nih Ikutin Kak Yogyak Cita-citaku Ya katanya mau adi ya Cita-citaku 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 Mau masuk syurga Mau masuk syurga Oke Sebutkan ayat Yang kasih tau kita Kalau masuk syurga Nanti tidak takut lagi Namanya surat apa? Al-Ahram Kalau yang cerita Bahwasannya di syurga itu Banyak keindahan Surat apa? Surat Al-Irsa Ya Jadi teman-teman Yuk kita semangat Ngajinya Semangat belajarnya Cita-cita orang bu'nin itu Nanti bisa Istiqrahat Di dalam Curga Sebagai mana Kata imam Siapa tadi? Kata imam Ahmad Anak Solem Barisan yang paling rapi Kak Yogy foto dulu Terus Kak Yogy bilang Nanti boleh keluar duluan Siap Mau pulang atau menginap? Masya Allah Siapa yang mau ke syurganya Allah? Siapa yang cita-citanya mau masuk syurga? Wah Kita berharap kepada Allah Supaya Kita dimasukkan ke dalam syurga Ikuti Kak Yogy ya Allahumma Allahumma Ini As'alukal Jannah Allahumma Ini As'alukal Jannah Ya Allah Sesungguhnya Aku Minta Kepadamu Syurga Oke Masya Allah Dia riski Aku Cinta Islam Nah Untuk nikmat syurga Yang sudah Diceritakan Teman-teman Harus Taat kepada Siapa? Taat kepada Allah Jangan lupa Solat lima waktu Siapa yang hafal Solat lima waktu kita? Apa aja? Subuh As'al Maghrib Isya Subuh berapa rokaat? Kalau zuhur Kalau as'al Kalau maghrib Kalau isya Rumun islam Ada berapa? Yang pertama Jahat Yang kedua Solat Yang ketiga Puasa Yang keempat Zakat Yang kelima Haji Laksanakan itu Semua Semangat Ibadahnya Biar Tidak takut Lagi Masuk Ke dalam Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Memasukkan kita Ke dalam Syurganya Dan insya Allah Pada pembahasan Pembahasan berikutnya Teman-teman Akan Belajar tentang Syurga Nanti Selesai dari Kajian Bilang sama Emaknya Mak Pokoknya Cita-cita Aku Mau masuk Surga Soalnya Mak Nanti Di surga Makan daging Ayo Makan daging Apa tadi? Mak Kalau di surga Mau makan Buah Nanti Buahnya Mendekat Datang Kepada Kalian Semuanya Nanti Untuk Keluarnya Teman-teman Harus teratur Pintu keluar Laki-laki Nanti ada Di sebelah Kiri Kalian Untuk Pintu keluar Perempuan Ada Di sebelah Kanan Teman-teman Perempuan Tidak boleh Keluar Kecuali Kayogi Yang nunjuk Tidak boleh Keluar Kecuali Kayogi Yang nunjuk Semuanya Duduk Tapi Siapa yang Mau Hadiah Bilang Mau Siapa yang Mau Ulang Bilang Mau Siapa yang Mau Ke surga Bilang Mau Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Siapa yang Mau Masuk Surganya Allah Mantap Jadi Amalkan Ilmunya Hari ini Dan Mulai Dari detik Ini Siapkan Barisan Yang Paling Rapih Lurus Good Job Siap Dan Lurus Rapih Mejanya Tidak perlu Dilipat Mejanya Cukup Disitu Nanti Akan Ada Tip Yang Membantu Teman Teman Sekalian Sudah Belum Sudah Belum Kata Imam Siapa Tadi Kata Imam Siapa Tadi Kalau Istirahatnya Orang Islam Dimana Sayang Di Hotel Apa Di Surga Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bulan Depan Kajian Jangan Lupa Bawa Buku Cata Dan Selalu Bawa buku Catatannya Semoga Allah Mudahkan Kita tutup dulu Sama-sama Dengan Dengan doa Kaparatur Majelis Subhan 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 Kau Allah Hukman Wabiham Dika Ash Hadu Allah Ilaha Ilaha Anta As Wabiham 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 Kak Yogi Ucapin salam dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap duduk Rabi Kak Yogi Wabiham Jangan 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 Terima kasih.